Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafi ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du teman-teman jumpa lagi di channel Zain Institute dalam seri video belajar bahasa Arab melalui kitab Jurumiyah pada episode kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ia haraf ia menjadi ciri yang Rob nasob langsung saya langsung saja saya bacakan matannya wa amal ya'u fatakunu ala matan linnasbi fitas niyati wal jam'i dan haraf ia menjadi tanda atau ciri bagi yang Rob nasob pada dua tempat yaitu pada isim tasniyah dan pada jama' yaitu yang dimaksud jama' di sini adalah jama' mudhakar salim kita cermati dulu bagaimana ia menjadi ciri yang Rob nasob pada isim tasniyah isim tasniyah sederhananya adalah isim kata benda yang memiliki makna dua dua perempuan dua laki-laki dua sepeda motor dan seterusnya di dalam bahasa Arab ada bentuk kata-kata benda yang memiliki makna dua yaitu isim tasniyah contohnya seperti lafaz rojulani rojulani adalah dua laki-laki atau contoh lain misalnya ustadzani ustadzani dua ustadz atau kitabani dua kitab yaitu disebut isim tasniyah nah ketika isim tasniyah isim tasniyah disana berikrob nasob maka isim tasniyah tersebut tanda nasobnya adalah ia asalnya kita bani ketika nasob menjadi kitabaini contohnya seperti dalam lafaz istaro itu kitabaini menjadi objek atau maf'ul dari fiil fa'il istaro itu istaro itu saya membeli kitabaini dua kitab atau dua buku nah kitabaini menjadi objek atau maf'ul sedangkan maf'ul di dalam aturan gramatika bahasa Arab harus wajib dibaca nasob nah karena kitabaini adalah isim tasniyah maka alamat nasobnya harus menggunakan ia kitabaini berbeda jika kitabaini duduk pada keadaan yang keadaan tersebut mewajibkan kitabaini rofa maka isim tasniyah ini harus diberi alamatnya karena alif karena alif menjadi ciri merobrofa pada isim tasniyah contohnya hadha kitabaini ini dua kitab hadhani kitabaini saya ulangi hadhani kitabaini ini dua kitab nah jika jadi maf'ul maka kitabaini dibaca harus nasob dan alamat nasobnya adalah ia menjadi istaro itu kitabaini yang kedua ia menjadi alamat nasob pada jama mudakar salim pengertian atau penjelasan jama mudakar salim sudah saya jelaskan pada video yang menjelaskan waw ketika menjadi ciri merobrofa silakan teman-teman cari video tersebut simak untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci terkait jama mudakar salim intinya jama mudakar salim adalah bentuk kata benda di dalam bahasa Arab untuk jenis kata benda mudakar atau laki-laki atau maskulang yang menjamakannya itu dengan cara menambahkan huruf waw dan nun di akhirnya atau menambahkan ia dan nun di akhirnya nah teman-teman contohnya adalah muslimun muslimun menjadi muslimuna muslimuna adalah jama mudakar salim artinya muslim lebih dari dua orang orang-orang muslim orang-orang muslimnya lebih dari dua orang dibaca muslimuna nah jika orang muslimnya hanya seorang muslim satu orang saja maka cukup dengan kata muslimun nah ketika kita ingin menyatakan bahwa orang-orang muslimnya lebih dari dua orang maka dibuat jama mudakar salim dengan ditambahkan waw dan nun muslimuna akan tetapi lapar muslimuna tersebut karena jama mudakar salim ketika duduk pada kedudukan yang mewajibkan jama mudakar salim tersebut berikrob nasob maka wawnya harus diganti dengan ia karena jama mudakar salim alamat nasobnya adalah ia jadi asalnya muslimuna menjadi muslimina contohnya dalam kalimat atau dalam lafad ro'aitu muslimina ro'aitu fi'il fa'il muslimina maf'ul atau objek sedangkan maf'ul atau objek harus dibaca nasob dan jama mudakar salim alamat nasobnya adalah ia maka dibaca ro'aitu muslimina beda ketika muslimina duduk pada kedudukan atau jabatan kata yang mengharuskan berikrob rofa karena jama mudakar salim ciri rofanya adalah waw maka ia-nya harus diganti dengan waw contohnya seperti ja'a muslimuna telah datang muslimuna subjeknya harus rofa maka dibaca muslimuna orang-orang muslim lebih dari dua orang selamat menikmati selamat menikmati